Jumpa kembali bersama Bang Pedro, si Mister. Kali ini di depan Mister ada... Hmm... CPO Cool Power. Apa nih? Akhir-akhir ini Mister dibingungkan oleh berbagai jenis karburator yang membanjiri tanah air ya. Mereknya macem-macem. Banyak. Puluhan, bahkan ratusan. Mulai dari yang mahal sampai yang murah. Awalnya banyak yang minta, Bang, review merek CPO dong. Awalnya sih ya Mister cuek-cuek aja. Karena ah, karburator murah. Pasti beranggapan itu kualitasnya juga sama murahnya dengan harganya. Tapi ketika Mister dapat ini unit karburator. Kesan pertama yang Mister... Apa? Yang Mister rasakan adalah mewah. Kesannya mahal. Mulai dari kemasannya yang tidak seperti merek-merek tetangga sebelah atau merek lain. Mungkin yaitu kardusnya lebih tebal tapi ya apa-apa. Jangan menilai suatu produk dari kemasannya. Tapi dengan harga Mister beli ini antara 200 lebih di bawah 300. Ini karburator kesannya dari kemasannya mewah. Dan ketika dibuka... Jeng-jeng ini apa isinya? Mister pertama menemukan karburator. Terus ini ada sambungan intake. Ini bonus pilot jet, main jet, dan jarum. Juga selang lengkap. Kalau pada merek lain kadang selangnya cuma satu yang murah-murah ya. Cuma satu yang nggak lengkap pokoknya. Tapi tidak dengan merek CPO ini ya. Mister asalnya ragu dengan merek ini. Tetapi ketika Mister pegang ini umah banget. Dan kenapa Mister ini pilih yang Silver Series tidak Black Series? Karena jujur pada awalnya Mister mau ngambil yang Black Series. Biasanya tipe Black itu untuk merek-merek lain ada beda ya. Dari yang tipe biasa dengan tipe Black. Tapi tidak dengan merek CPO ini. Merek CPO ini... Yang antara Silver dengan Black itu harganya sama. Dan karburaturnya juga sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Perbedaan yang mencolok ya... Warnanya. Kalau yang pada Black Series dicat warna Silver. Terus pada Silver Series tidak dicat apa-apa. Dan Mister sengaja pilih ini. Karena ini untuk jangka panjang lebih awet. Kalau yang Black Series itu kan cat. Kadang-kadang ngelotok kegoresh sama ujung obeng atau ujung kunci kegoresh ngelotok catnya. Jadi sebelumnya Mister tanya sama penjualnya. Itukah coba minta video dan foto untuk yang Black sama yang Silver. Dilihat sama. Kalau pada merek lain ada pembeda. Mulai dari ukuran setelan langsamnya yang lebih kecil dan lebih gede. Ini sama. Semuanya sama. Jadi Mister pastikan antara Black Series dengan Silver Series sama. Dan oke. Tanpa basa-basi kita ulik. Dan Mister mau tes abis-abisan kemampuan karburator ini. Gimana? Pertama kita buka skep ya. Ini feelnya umat banget deh. Ini entah pabrik mana lagi. Yang jelas ini lebih bagus. Dari merek-merek yang murah. Ini umat banget. Tampilannya pokoknya keren. Mendongkrak penampilan juga. Ini skepnya... Hardcom. Dan heranya Mister ini hardcom-nya mulus banget. Kalau merek-merek kelas rendah entry level kan tidak... Memang hardcom tapi nggak mulus. Kalau ini hardcom mulus juga. Kode jarumnya... Kode jarumnya... JJY. Standar PWK ya JJY. Oke selanjutnya kita buka dalemannya. Ini kesannya kokoh loh. Mister baru kali ini... Dapet yang entry level. Tapi mulusnya kayak yang mahal ya. Ya banyak sih yang murah mulus juga. Tapi nggak semulus ini ya. Ini... Untuk setelan karbohaten ini... Bisa ini terlalu ke atas. Bisa kita setel ke bawah gini ya. Standarnya ini terlalu ke atas. Bisa segini ya. Ini setelnya dari sini. Ini ya. Untuk CPL pertama harus kalian lakukan. Setel pelampung. Ini kurang ke bawah dikit. Mister setel dulu ya. Oke Mister udah setel. Segini cukup. Kita buka juga. Pilot jet main jetnya. Buka. Ini jarumnya. Ini kita pilot jet main jet. Sebetulnya nggak penting ukuran pilot jet main jet. Karena tetap karbohaten itu harus disetting juga. Ini udah terbuka. Pilot jetnya ukuran 48 ya. Kita buka main jetnya. Oke. Ukuran 120 ya. Kita buka nozzle-nya berapa? 8 hole ini mungkin. Standarnya PLK. Ya. 8 hole. Eh. Mister sarankan. Kalau nozzle itu 8 hole aja untuk harian. Korek harian. Nggak usah aneh-aneh. Pengen 16, 30. Bukan berarti makin banyak hole makin kenceng matar kamu. Tidak kalau tidak sesuai kebetulan ya. Sama aja bohong. Yang ada malah nggak kencang. Dan ini venturi-nya betul real 28 ya. 28. Mister ukur. 28. Tapi untuk lebih yakinnya. Ini mister punya alat. Sebetulnya ini kunci multi fungsi. Bisa mengukur venturi karbolator juga. Ini mister ukur. 28 ya. Nah. Ini ukuran 28 masuk. Oh berarti benar 28. Ini masuk. Benar 28. Karena suka ada yang ngaco ya. 28 tapi kurang. Ini pas. Oke sekarang mister mau rakit kembali setting pilot jet main jet. Dan dites di motor. Karena kalau tidak dites mana tahu kan. Oke. Tunggu dulu mister nggak akan kasih tahu setting pilot jet main jetnya. Karena durasi yang penting. Udah setelahnya udah pas. Mau mister coba. Oke. Jadi jangan nanya. Bang pilot jet main jetnya berapa. Nggak akan mister jawab. Karena pilot jet main jet itu harus disesuaikan dengan kebutuhan motor kamu. Nggak bisa disamakan. Nggak bisa dikasih tahu secara online dari mister. Oke sudah terpasang CPO cool power. Ini jujur ya. Meningkatkan kegantengan motor 10%. Tampilannya gagah. Sebelumnya kan mister pakai ini nih. Pakai motawan. Burik. Kurang oke. Kesannya karburetor biasa. Kalau ini racing lock banget gitu. Cool dilihatnya. Sesuai namanya. CPO cool power. Kita tes langsamnya dulu ya. Apakah sebaik tampilannya atau gimana. Nih. Bentar. Weh langsung nih. Ini mister. Pilot jet main jetnya. Langsung setel. Mudah-mudahan pas. Kalau enggak. Kita bongkar sekali lagi. Ini langsamnya ya. Ya itu langsamnya ya. Kita tes periakannya. Ya langsamnya. Kita tes. Lampingan suaranya. Berapa. Berapa RPM ya. Cool power. Wow. Mantap. Tunggu tunggu tunggu. Mister menghelak nafas nih. Kok bisa ya. Di atas 14.000 RPM. Hmm. Jujur. Mister antara kaget. Bahagia. Dan seneng gitu. Karburator harganya. Di bawah 300.000. Di atas 200.000. Kok ke performanya. Eh dan bener gitu. Oke. Mister mau coba langsung ya. Nanti. Hasilnya mister kasih tau. Barusan kalian lihat kan. 14.000 RPM lebih loh. Hmm. Ini. Karburator bener-bener. Juara juga. Ini dipake malap loh. Di luar negeri. Oke. Mister mau tes dulu. Nanti hasilnya mister kasih tau ya. Ini barusan udah tes. FW banget. Ini langsamnya juga halus ya. Oke. Setelah melakukan pengetesan. Mister gak lagi mimpi kan. Kok bisa ya mister. Tes karburator murah. Begini. Tapi. Kualitasnya edan. Setara S&D. Sama setara UMA nih. Bahkan Sudco nih. Kok bisa ya. Jadi. Kesimpulannya. Apa mister. Kesimpulannya selama ini kan mister. Setiap review karburator selalu bilang. What it. What it. What it. What it. Karena kebetulan yang mister tes semuanya karburatornya yang bagus-bagus. Mister gak mau. Tes karburator yang agak kurang pas di hati gitu. Ada perasaan kayak gimana ya. Kayak kurang pas gitu. Kalau yang merek yang gak sesuai hati ini. Sekian bilang what it. What it. What it. Dan ini. Yang paling what it. Yang sampai detik ini. Mister tes. Mister kayak mimpi. Dan ini mister mau pake. Selamanya di Sibiru. Pokoknya kalau gak pake PE28 Moto One. Atau TK Racing. Mister akan pake ini. Ya. Itu aja hasil tesnya. Mudah-mudahan kalian tidak penasaran dengan kualitas. Dan review tes. Merk CPU ini. Ini ukurannya beragam ya. 28. 30. 32. Dan seterusnya. 34. Kalau salah ada. Ah. Ini bisa untuk motor 2 tak 4 tak. Di tes di 2 tak aja bagus. Apalagi di 4 tak. Tinggal sesuaikan pilot jet. Dan main jet. Sukses buat kita semua. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Bang Pedro. Si Mister. Saya PO.